Audio Jungle Audio Jungle Ketika mau praktek, dia ngomong kalau dia tadi memandanginya terus, lalu dia pun berenang. Takano sedikit terdiam, hatinya langsung meledak seperti itu. Dilihatin terus sama si Sugawara. Pas finish, dia juga mau ngomong kalau dia memandanginya juga. Tapi sayang yang disebelahnya bukan si Sugawara, melainkan si Goda, auto maludah dia. Terus udah sebulan setelah kejadian drama chat, Takase dan Kanda masih belum usai. Padahal si Kanda pengen bersikap seperti biasa lagi dengan si Takase. Walaupun enggak pacaran pun enggak apa-apa, kelihatan masih canggung di antara kedua orang itu. Nah disana Kanda berencana mau dekat lagi sama si Takase dengan modus penghapus dijatuhin. Tapi tetap aja dia terlihat gugup seperti itu dan malah pergi dari sana. Tapi Takase pun enggak mau membuang kesempatan itu. Dia bakalan menembak si Kanda kali ini. Ya walaupun dalam situasi yang masih canggung. Ketika mau nembak, eh si Kanda merasa dirinya kagak peduli lagi dengan omongan si Takase ini. Ditambah lagi pas dia mau mengatakannya, Kanda malah milih temenan aja. Lantas si Takase langsung sakit hati, belum ngomong udah ditolak duluan. Si Kanda sendiri tenang, bisa berteman kembali. Beda dengan Takase merasa kagak nyaman udah ditolak seperti itu. Kamane dan Goda lagi pulang bareng. Kamine merasa kepikiran dengan cuman pertamanya yang kemarin gagal atau memalukan. Karena dia tersedak, dia pengen mencobanya sekali lagi. Tapi melihat si Goda nampak dia belum mau melakukannya. Terus dia pun ke taman yang nampak sepi di sana. Lalu si Kamine ini menggoda si Goda supaya pengen mengkisahnya lagi. Tapi di sisi lain, si Goda sendiri malah merasa bersalah udah mengkisahnya tanpa izin. Kali ini dia bakalan menahan untuk melakukannya lagi. Sedangkan si Kamine sendiri terus menggoda si Goda. Dengan tertidur di pahannya demi untuk memancing. Tapi malah Goda yang tertidur beneran. Kamine pun gak tahu harus gimana dan kagak sengaja. Dia pun terbangun kembali yang hampir mengenainya. Di sisi lain, Puruya masih aja digodain sama si Minagawa. Dia terus-terusan menembak si Puruya seperti itu hingga Puruya udah pusing sama si Minagawa ini. Antara serius atau enggak. Karena dia pengen memberikan jawaban yang udah lama belum dijawab. Tapi si Minagawanya masih bercanda seperti itu. Lalu dia mencoba buat serius menembak si Puruya. Pas dijawab Puruya, malah Minagawa bercanda lagi. Lantas Puruya jadi malu. Lalu dia menyadari omongannya itu susah buat serius. Akhirnya dia menyuruh Puruya untuk menutup matanya. Lalu si Minagawa ini mencoba mengkisahnya. Puruya udah merasakan kalau ini beneran. Yang nyatanya Minagawa menggunakan tangannya untuk menutupi bibirnya. Dibicandain lagi dah dia. Singkat cerita si Botak Motoyama dipanggil sama si Yamane ke belakang sekolah. Dikira mau ngapain. Taunya disana Yamane lagi ketemuan sama si Kurihara. Dia dipanggil untuk menemani si Yamane ini. Padahal dia gak harus manggil si Botak. Nah disana si Yamane dikasih puding sama si Kurihara. Cuma dia tolak si Botak yang melihat itu sangat disayangkan. Karena si Yamane ini pikirannya udah kemana-mana. Pokoknya cukup banget ini orang. Si Botak mencoba untuk membantu supaya Yamane bisa menerima pemberian dari si Kurihara. Tapi susahnya minta ampun. Kurihara padahal udah bikin dua. Yamane mikir itu buat si Botak dan dia. Nyatanya Yamane kagak ngerti. Dua itu untuk Kurihara dan Yamane sendiri. Dia juga jadi kagak enak begitu diam diantara yang lagi berduaan. Apalagi si Kurihara juga kagak mau si Motoyama ini pergi dari sana. Sampai akhirnya si Botak nyerah diam disitu dan berniat mau pergi. Tapi si Kurihara lain kali bakalan bikinin puding juga buat si Botak. Lantas dia senang begitu dikala ditinggal berduaan. Si Yamane akhirnya bisa menerimanya. Di sisi lain terlihat Goda suka dideketin cewek-cewek. Yang tentunya membuat si Kamine marah. Tapi si Goda ini tidak peka kalau si Kamine ini lagi cemburu. Sampai pulang sekolah dia kagak menunggu si Goda dan kontaknya pun di blok. Selama Kamine pun muncul dari belakang. Goda belum menyadari sama sekali kalau si Kamine lagi cemburu. Karena udah dekat-dekat sama cewek. Terus disitu pun Goda menanyakan jika ada sesuatu Kamine harus berbicara. Nah disana Kamine langsung membeberkan yang dia rasakan ketika di kelas tadi. Dan juga dia hari ini pengen dipanggil dengan nama depan. Pokoknya banyak banget yang dia mau. Alhasil si Goda pun mengerti. Tapi dia masih belum bisa memanggil dengan nama depan. Sementara itu Chiaki dan Kana masih aja mikirin tentang gimana caranya Kisu untuk pertama kalinya. Kebetulan mereka berdua bertemu dengan Goda yang lagi mesra-mesraan sama si Kamine di taman. Mereka kagak percaya hubungan mereka berdua di luar kayak gitu. Apalagi Kamine berubah total dengan sikapnya di sekolah. Tentunya membuat kedua orang itu iri. Goda juga merasa kalau Kamine semenjak pacaran beda sikapnya. Pokoknya mereka berdua yang lagi uwo-uan membuat kedua orang itu kagak kuat pengen pergi dari sana. Karena hubungan mereka berbanding kebalik sama kedua orang itu. Nah pas mau pulang si Kamine ngomong pengen dikisik. Goda langsung aja menciumnya lantas kedua orang ini terkejut. Lalu Kana menceramahi si Chiaki yang harusnya seperti si Goda. Tak lama giliran Kamine yang melakukannya. Kali ini si Kana yang diceramahi. Setelah semuanya terjadi, Chiaki merasa kenapa mereka kagak bisa. Alhasil dia ngajakin si Kana disitu juga. Pas mau melakukannya, eh ketahuan sama si Goda dan Kamine. Dini saling menutupi dah apa yang sudah mereka lakukan. Besoknya si Kana main ke rumah Chiaki. Kebetulan orang tuanya kagak ada di rumah. Ini kesempatan bagus. Kana juga udah siap-siap. Nah si Chiaki ngajak buat belajar dulu. Di tengah itu Chiaki malah jadi canggung, tidak macam biasanya. Dia pun harus buru-buru sebelum nanti pada pulang. Tak lama dia pun ke dapur buat ngambil minum. Dia udah kagak tahu caranya gimana. Pas buka kulkas, dia mempunyai ide. Pas balik lagi ke kamar, nampak dia mabuk seperti itu. Lalu dia bisa berani ngajakin buat kise. Cuma si Kananya kagak mau, dia kagak mau sembarangan kise apalagi itu yang pertama kalinya. Pasti dia kenang. Karena Chiaki lagi setengah sadar, dia pun langsung mengkisenya. Cuma ya gitu, pilnya kurang dapet langsung ditonjuk sama si Kana. Dia pun menangis langsung memutuskan si Chiaki, lalu dia pulang. Terus si Takano makin hari makin aneh dan sering memandangi si Sugawara. Bahkan temannya pun merasakan kalau si Takano ini sering bengong. Dia curiga kalau si Takano suka sama seseorang. Si cewek itu ngomongin tentang si Kamine, kebetulan orangnya datang. Cewek tersebut pengen bertanya tentang awal mula Kamine pacaran. Takano berusaha menghindari itu, tapi Kamine tidak keberatan untuk menceritakannya sedikit. Kalau dulu dialah yang nembak si goda. Pokoknya si Takano dibuat lebih pekat sama perasaannya. Yang mana kejadiannya sangat mirip dengan si Kamine ketika menyukai si goda. Dia itu suka memandangi orang tersebut seperti si Takano, mandangin si Sugawara. Lalu ada gosip juga katanya kalau Sugawara suka sama si Takano. Lantas dia baru mendengar itu. Mereka juga beranggapan kalau si Takano juga suka sama si Sugawara. Tapi Takano sendiri malah memotong pembicaraan dan meneruskan latihan. Sementara itu Ciyaki yang baru diputusin merasa bersalah banget. Dia kagak tahu harus ngapain. Apalagi dia sekarang dicuekin terus. Karena masih kagak terima dengan cuman pertamanya dibuat bercandaan sama si Ciyaki. Selepas pulang sekolah, Ciyaki masih terus berusaha untuk meminta maaf lewat chat. Tapi sama si Takano kagak dibalas, Ciyaki sempat mau menyerah juga. Dia bakalan kirim untuk yang terakhir kalinya. Sedangkan si Takano masih menunggu chat masuk lagi. Dia juga masih kagak mau ninggalin si Ciyaki. Kalau Ciyaki meminta maaf sekali lagi, dia bakalan langsung maafin. Sambil mandi, dia tungguin belum ada juga. Selama pas ada notif, eh HP-nya malah terjatuh. Jadi mati dah. Dia auto panik seperti itu. Ciyaki udah nunggu balesannya. Karena udah kagak ada harapan lagi, HP-nya buat hidup. Dia merasa bersalah banget sama si Ciyaki. Tak lama emaknya datang, melihat anaknya bersedih, HP-nya terjatuh. Beliau pun langsung menghajar HP-nya dan ajaibnya HP-nya hidup lagi. Berbarengan dengan Ciyaki yang menelponnya. Cuma lagi-lagi HP-nya kembali mati. Besok harinya, Kanda yang mau ujian isi pensilnya mau habis. Takasih yang berada di pinggirnya serba salah mau ngasih. Takutnya dia ngasih itu ada maksud lain. Sampai akhirnya, Kanda minta ke si Minagawa. Cuma ukurannya berbeda. Dia menyarankan untuk minta ke si Takasih aja. Cuma dianya kagak mau. Tak lama ujiannya pun dilaksanakan. Si Kanda udah mau kehabisan pensil. Takasih langsung memberikan isinya kepadanya. Sesudah ujian, mereka berdua masih terlihat canggung. Tidak seperti biasanya. Minagawa yang melihat mereka berdua kenapa tidak pacaran saja. Sementara si Kaiji dia lagi belajar di kelas sebelum ujiannya dimulai. Dia bertekad untuk masuk kuliah. Walaupun emaknya menentang itu karena dia sebenarnya udah telat. Untuk giat belajar. Karena sebentar lagi dia bakalan lulus. Tapi Kaiji bertekad untuk bisa kuliah di tempat yang bagus. Tapi dia juga sadar dari sekelilingnya banyak orang pintar. Di sana Akagi menahan si Kaiji yang lagi menghadapi kesulitan. Dia diemin supaya bisa belajar sendiri. Kaiji terus mengingat pelajaran yang dia udah pelajari. Selama ujiannya pun dimulai. Kaiji yang dulunya suka males-malesan kini terlihat serius. Selama penghapusnya terjatuh. Dia serba salah mau mengambilnya. Takutnya disangka apa. Karena baru kali ini si Kaiji ngerjain ulangan begitu. Lalu ada teman di sebelahnya nyuruh diambilkan. Ternyata dia ada yang mendukung juga. Tidak sendirian. Gurunya pun memujinya karena dia udah berubah total. Dari situ si Kaiji merasa terharu. Dan juga tambah bersemangat. Singkat cerita festival olahraga dimulai. Di sekolahan itu diadakan pertandingan sepak bola. Pertandingan pertama Yamane lawan takase. Terlihat Yamane mau dalam keadaan apapun tetap gugup. Apalagi ketika dapet dukungan langsung dari si Kurihara. Cuma timnya kalah. Setelah melawan-lawan akhirnya sampai ke final. Yang mempertemukan tim takase dan sugawara. Tim sugawara ada yang mau ikutan seorang cewek. Tadinya kagak boleh. Cuma wasitnya memperbolehkan si cewek ikutan. Selama kemudian pertandingannya pun dilaksanakan. Terlihat sangat imbang kedua tim ini. Terus bola hampir aja terkena si kana. Untungnya si Chiaki menahannya. Tapi dia bermaksud buat mendapatkan bola bukan menyelamatkannya. Nah bola yang belum keluar tadi malah dipegang jadi handsball. Ketika dilanjutkan kembali tim sugawara kemasukan. Dari situ supporternya langsung menyemangati. Si Chiaki aja nih yang kagak ada yang nyemangatin. Salah masih kana menyemangati si Chiaki. Chiaki merasa aneh padahal mereka udah putus. Cuma tiba-tiba aja dia jadi jago seperti itu. Pas melepaskan tembakan masih terkena lawan. Untungnya ada cewek tadi yang menjebol gawang tim Takase. Sesudah pertandingan ada pengumuman kalau mereka bakalan liburan musim panas. Cewek-cewek berencana mau ke pantai. Tapi si kana ini cari cara dulu supaya bisa baikkan sama si Chiaki. Namun ada si sugawara. Dia masih bingung mau ikut ke pantai atau tidak. Soalnya si Takano bakalan ikut. Dia pasti bakalan canggung kalau ikut. Cuma Chiaki menyarankan buat ikut aja. Sugawara tadinya kagak bakalan ikut. Karena mencoba mengirim pesan kepada si Chiaki biar bisa baikan. Cuma belum ada balesan. Ternyata HPnya si Chiaki baterainya habis. Sementara Sugawara sebenarnya bisa aja ikutan. Soalnya kagak ada kegiatan X School. Terus si kana terus menunggu sampai sore hari. Kagak ada balesan juga dari si Chiaki ini. Di sana Takano mau numpang X School di kelasnya si kana. Lalu dia pun ke locker untuk mencari tahu yang ternyata Chiakinya udah pulang. Tak lama si kana terkejut si Chiakinya belum pulang. Dia masih nungguin si kana di sana. Mereka berdua ngobrol-ngobrol dulu. Dikirain mau baikan. Si Chiaki malah bikin si kana ini menangis. Cuma endingnya dia menembak si kana kembali. Dan dia pun mau menerimanya. Sementara itu si Takano bersama temannya yang lagi X School ngomongin si Sugawara. Yang mana dua-duanya menyukai orang yang sama. Tak lama temannya itu pengen ke toilet dulu. Berbarengan dengan Sugawara yang masuk ke sana. Dia mau mengambil dompet katanya. Nah dikala dia mau balik lagi Takano menanyakan ke pantai itu. Takano kali ini mengajak si Sugawara untuk ikutan. Alhasil Sugawara pun mau ikut. Dan juga Takano pun jadi ikutan senang. Lalu animenya selesai. Oke mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Yamata nek. Bye bye. Terima kasih telah menonton!